Dia cuma mau lapor atau hilangan itu Mbak Ayung. Kehilangan apa ini Pak? Itu mobil dibawa lari Mbak Ayung maksudnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak, kok suwin? Sampai konek nanggongur, Pak, konek nanggongur, itu waktunya nanggongur itu. Kok sampe ngekatur sampe ngomong dewen? Terus saya itu gak ini, Pak, gak konsentrasi mikir ongkosnya nanggongur kecangkingan dari dari parkir mobil ke lapangan sekitar 100 meter, Pak. Begitu saya sampai di dalam lapangan, belum sempet ketemu orang yang katanya person itu mobil saya dibawa lari, Pak. PEMBICARA 1 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 Boleh, boleh. Jadi gini awalnya kan saya lewat gitu lho, Pak. Kayak sebagai sopir lho, biasanya kan muat di Wilmar tiap hari. Wilmar keresi. Lah waktu belok gitu kok kelihatan nopelnya W1808CJ aku gitu. Langsung saya berhenti langsung ketika di jalan itu di tengah-tengah jalan kayak bawa mobil besar kan trailer tanki itu. Langsung saya berhenti, langsung saya turun saya foto tadi itu. Ada tulisannya sesuai sama siaran di Surabaya, kok pas dah itu Nopelnya kok juga sama Makanya saya foto itu Ini mobilnya kelihatannya langsung saya berhenti saya rem dada, langsung berhenti saya handrem, langsung saya lompat itu, Pak. Asya Allah, Pak. Terima kasih terima kasih banyak Kalau ada orangnya ya mungkin saya langsung pegang orangnya gitu Ya setelah saya mendengarkan tadi kan berangkat kerja kan mendengarkan radio tadi Sambil berangkat di jalan lihat-lihat itu yang mobil gail kali ya itu Jadi setelah perempatan di ponpen ke sebelah timur mungkin 200 meter lah itu ada mobil parkir saya lihat nomernya kok sama makanya saya foto tadi saya kirim ke SS tadi Dito Pak Asmen disitu dulu aja nanti kami akan kontak ke kawan-kawan kepolisian Polisi yang akan menuju ke situ nge Pertama-tama terima kasih banyak sama SS dan seluruh pendengarnya karena berkat ya SS ya yang cepat menginfokan di grup saya dengan Pak Kasat kemudian Pak Ali Majid tadi langsung saya suruh ke TKP untuk menemui Pak Ali Fendi kurban nah setelah itu sambil ya menolak saya tadi saya nggak monitor terus soalnya saya pakai sudah motor saya Sambriwariwi pakai sudah motor kemudian saya monitor di HP terus saya kok ada feeling kemudian ketemu betul-betul kayaknya sih mungkin nggak berani karena tadi yang ke Surabaya kan di blokir ini ya tapi ini mobilnya ini menghadap ke pos mungkin tidak muter-muter mungkin mungkin ya bingung akhirnya ditaruh di depan pabrik barata ini terdalam keadaan terkunci kemudian untuk sopir sudah tidak ada ini Mbak ini ya sementara anggota Roskrim Polsek Bumas ini yang tadi ke TKP kemudian ini sementara masih ini coba-coba masih mencoba untuk menelusuri keberadaan dari si sopir dengan ciri-ciri yang disebutkan sama Pak Alia Fendi tadi